Intro Wedang jahe adalah hidangan minuman sari jahe tradisional dari Indonesia yang umumnya disajikan hangat atau panas Wedang jahe juga kadang disebut teh jahe meskipun sama sekali tidak mengandung daun teh Wedang sendiri adalah istilah dalam bahasa Jawa yang berarti minuman panas Tak heran jika wedang ini lebih dikaitkan dengan minuman khas masyarakat Jawa sampai saat ini Minuman ini telah menjadi minuman turun-temurun yang diwariskan oleh nenek moyang Salah satu manfaat wedang jahe yang dipercaya adalah sebagai obat anti-radam Pemirsa di saat musim hujan seperti sekarang ini Salah satu yang enak itu minuman yang hangat-hangat ya untuk di santan Nah saat ini saya sudah bersama dengan Pak Aris nih Pak Aris akan bikinin saya apa Pak minuman hari ini Pak yang hangat Pak Ini kan musim hujan nih Pak Wedang jahe ya Pak ya Wedang atau wedang sih Pak? Wedang Maklum ya Pak ya itu bahasa daerah biasanya banyak yang salah ucap nih Wedang jahe Pemirsa seperti apa sih cara membuatnya ya Kita langsung deh nih langsung bikin sama Pak Aris bahan-bahannya Pak Pertama apa aja Ada jahe Ini jahe yang sudah dikeprek gitu ya Iya sudah dikeprek Ada gula merah Gula merah Ada kapulaga Kapulaga Ada serai Iya Ada kayu manis Kemudian ada cengkeh Iya Dan ini sedikit garam ya Sedikit garam Gimana sih Pak langkah pertamanya apa dulu nih Air kita panaskan Sampai mendidih Sampai mendidih Langsung kita masukkan bumbu-bumbunya supaya dia benar-benar mateng ya Kita sambil aduk-aduk Sampai warna airnya itu akan berubah Nanti akan muncul aroma jahenya Muncul aroma serainya Muncul aroma cengkehnya Nah ini kan Pak wedang jahe Ini kan ada berbagai macam rempah-rempah ya Pak ya Sebenarnya fungsi dari wedang jahe itu Kalau untuk orang-orang Jawa ya Biasanya ya Yang menggunakan minuman tradisional seperti ini ya Pak ya Resepnya ya Itu apa sih Pak Yang dipercaya oleh masyarakat Wedang jahe dipercaya untuk menghangatkan badan Di saat cuaca ekstrim Turun hujan Jadi badan kan seluruh badan Sedikit drop Tetap terjaga ya Kena minum jahe Tetap terjaga Jadi gak gampang masuk angin Terus gak gampang apa ya Stamina ya Yang penting untuk menjaga stamina Nah kalau nari namanya kan wedang jahe Pak Ternyata di dalamnya ada banyak rempah-rempah juga nih Ini fungsinya masing-masing itu apa sih Pak? Fungsinya masing-masing berbeda Tapi yang lebih dominan ada jahe itu ya Memang jahenya yang terasanya Nah jahe Nah jahe sendiri kan fungsinya untuk menghangatkan badan Terus disamping menghangatkan badan ada serai Serai fungsinya adalah sebagai obat menangkap batuk Jadi kalau misalkan musim hujan Orang gampang sekali flu Ya Sengkeh juga untuk menghangatkan badan Untuk melancarkan bedaran darah juga Tak pulangnya untuk antioksidan Oke Gitu Ternyata dari satu ramuan ini pemirsa Fungsinya banyak sekali ya Pak ya Nah ini kira-kira berapa lama nih Pak? Diaduk, diaduk Diaduk sampai mendidih aja Sampai mendidih ya Begitu sampai mendidih Beri-beri matang Habis itu disaring Siap disajikan Oke kita saring Kita pindahkan dulu tempatnya Oke ini ke gelas ukur ya Pak ya Setelah ini baru disaring lagi Supaya rempah-rempahnya juga Sudah tertinggal semua ya Jadi tinggal airnya saja Jadi masih panas dan Baunya enak banget ya Pak ya Saya cobain ya Pak Aris ya Jahenya langsung berasa Pak Ini bener-bener Kue dan jahe Bener-bener nyampe di tenggorokan langsung Hangat Nah yang kayak tadi Pak Aris bilang Pemirsa jahe dan juga olahan-olahan yang tadi yang bercampur jadi satu Jadi wedang jahe ini dipercaya oleh masyarakat Tidak hanya di Jawa Namun sudah jadi tradisi di Indonesia untuk mengobati berbagai penyakit Di antaranya adalah apa yang biasa disebut dengan masuk angin Apalagi di musim yang seperti sekarang ini Musim hujan seperti sekarang dengan cuaca yang dingin Ini dipercaya bisa menghangatkan badan Menjaga stamina Seperti apa yang tadi Pak Aris bilang Tapi sebenarnya secara medis Seperti apa sih ya Pak ya Pandangan dunia medis terhadap minuman tradisional kita ini Kita langsung simak pembahasannya di studio Ayo hidup sehat Enak banget ya hujan-hujan kayak begini Badai dan segala macem gitu kan ya Angin kencang gitu kan ya Dingin-dingin Minumnya wedang jahe Baunya sampe sih ini tadi ya Oh emang ada ternyata Emang ada Kita minum dulu yuk Enak banget ini aku Rasanya juga Rasanya memang seperti kita tuh bener-bener Segala penyakit mungkin bisa sembuh Kesannya pasti saya memang mengerti Kenapa orang senang banget dengan wedang jahe ini Ya jadi dari dulu emang warisan leluhur nih Nah betul Bentuknya kayak ginseng ya tapi Iya bener ya Bisa bedain gak ginseng apa jahe Ini bahas jahe Ini jahe pasti Tapi bener gak sih ini bisa meningkatkan kekebalan tubuh Nah langsung aja kita undang Dokter Samuel Utoro spesialis kisilinik Oke Baik kalau gitu Apa kabar dong Ini banyak dipercaya Seperti kata Kak Bekti tadi Bisa membantu menjaga kekebalan tubuh Karena itu dipercaya kalau orang jauh dulu ya Ibu-ibu Mas lalu bilang Wah ini ini Minum jahe dulu Minum jahe Biar meningkatkan kekebalan tubuh Biar semudah di segala penyakit Biar sehat Bener gak tuh dok Itu Bener Fakta tomitos dok Fakta Fakta Jadi wedang jahe dapat meningkatkan kekebalan tubuh terhadap virus Fakta tomitos dok Fakta Karena dia punya efek kandungan-kandungan di dalam jahe ini Punya efek menghambat proses peradangan Menghambat proses peradangan Ya itu Nah kalau cabai kan sebenarnya juga panas ya dok Itu pedes kali Wedang cabai gitu dok Kalau cabai ukuran pedesnya kan berlebihan Rasa pedesnya dia berlebihan sekali Jadi kalau kita makan kadang malah Bisa Oh gitu ya Wedang jahe lucu juga tuh ya dok Sampai nyos gitu mulut di bibir ya dok Tapi itu Kalau ini rasa panas Ya panas ya Bukan pedes Seperti cabai Ini rasa hangat cukup Katanya konsumsi wedang jahe dapat melancarkan peredaran darah Mitos atau fakta Fakta Oh Kenapa Karena dia ada satsat tertentu Seperti arginin Itu untuk melebarkan Pembuluh darah Dia Bagus sekali buat melancarkan peredaran darah Sehingga terutama Pada orang-orang yang punya Tekanan darah tinggi Itu kan biasanya di bagian ujung-ujung tubuh Seperti itu Ujung tangan Di kaki Itu dia mengalami kekakuan Pembuluh darah Dengan mengkonsumsi yang mengandung arginin Dia akan lebih terbuka Begitu Ya Itu juga makanya bisa lebih segar orang-orangnya Jadi lebih gak cranky Lebih gak suka marah-marah Kadang-kadang naik darah Jadinya Nah ini Fakta mitos berikutnya dok Jadi ini wedang jahe itu dapat mencegah kanker Fakta atau mitos dok Nah Ini mencegah kankernya Menjadi fakta Kalau Bukan hanya sekedar makan Wedang jahe Minum wedang jahe Jadi Harus Dengan beragam Antioksidan Penyebab kanker Salah satu yang dipercaya kita Saat ini Adalah radikal bebas Menangkal radikal bebas Dengan sat yang namanya antioksidan Di dalam jahe Itu terkandung beragam antioksidan Jadi sebenarnya Dia akan mengendalikan radikal bebas Tapi Antioksidannya gak cukup Cuma dari jahe Harus dari sumber lainnya Bisa fakta Bisa mitos Harus dihindari juga ya Satat yang menyebabkan karsinogenik tadi Kena orang merokok Makan bakar-bakaran terus Nah itu harus dihindari juga Jadi supaya ini gak jadi mubazir Menarik banget Ini makin lama Makin banyak Kasih itu yang kita tahu dari sini Lalu ini kalau liat-liat Emang jahe ini Kalau kita campur dengan yang lain-lain juga Masih enak dengan campur Tadi dengan apa tuh Biasanya tuh Yang kecil-kecil Tadi kepulaga Terus kemudian ada Apa namanya Sereh tadi ya dok Kalau dilihat tadi dok Tayangan yang tadi Itu bagus banget tuh dok Bagus Karena dia bercampur kan Dengan bahan-bahan lain Nah bahan lain juga Mengandung sat-sat Antioksidan itu Ya Dan akan lebih Enak dan bagus Kalau dia dicampur dengan Kayu manis Jadi manisnya dari Tanaman Bukan dari gula Kemudian Dia rasa hangat Rasa pedas-pedas sedikit Waduh Baru asik itu Itu herbal gitu ya dok ya Ya Tapi ternyata jahe ini Gak sendirian Apa aja nih jenis-jenis jahe Penasaran kan Coba kita lihat Tanya berikut ini Zingeber officinale Atau jahe Adalah tanaman rimpang Yang sangat populer Tanaman yang satu ini Tergolong sebagai Rempah-rempah Dan obat herbal Yang bisa dijadikan Minuman seperti Wadang jahe Nah Ternyata Ada beragam jenis jahe Loh pemirsa Masing-masing jenis jahe Pun memiliki Khasiatnya Tersendiri Berikut ulasannya Pertama Ada jahe putih Atau yang sering disebut Sebagai jahe emprit Jahe ini Paling sering kita jumpai Di pasaran Bentuknya kecil Dan sedikit pipih Dengan serat yang lembut Bagian daging dari jahe ini Berwarna putih Serta pedas rasanya Hal ini dikarenakan Kandungan minyak asiri Dalam jahe putih Cukup tinggi Yaitu sekitar 1,5 hingga 33 persen Dari berat keringnya Jahe putih sendiri Sering digunakan Sebagai jamu Kemudian Kemudian ada anggota Kelompong jahe besar Di Jawa Barat Yang sering disebut Dengan jahe kuning Jahe badak Atau jahe gajah Disebut demikian Karena ukuran jahe ini Besar dan gemuk Dengan ruas rimpang Yang jauh lebih mengembang Dibandingkan Dengan jahe jenis lain Karena kandungan minyak asirinya Yang hanya 0,82 Hingga 1,68 persen Dari berat keringnya Rasa jahe kuning Tak sepedas Jahe putih Dagingnya yang tebal Membuat jahe jenis ini Paling cocok Dimanfaatkan Untuk pembuatan Permen Dan minuman Terakhir ada Jahe merah Rimpang jahe jenis ini Paling kecil Dibandingkan Dengan jenis jahe lainnya Jahe ini Berwarna jingga Hingga kemerahan Dengan rasa Yang sangat pedas Meski jahe merah Tak sepopuler Jahe kuning Yang sering digunakan Untuk bumbu masak Tapi jahe merah Sangat berhasil Sebagai obat Bagi gangguan Pencernaan Adalah Kandungan Gingerol Pada jahe merah Yang membuatnya Populer Sebagai obat Komponen bioaktif Utama Yang memiliki Efek antioksidan Tersebut Dianggap Mampu Mengobati peradangan Dalam tubuh Hal tersebut Membuat harga jahe merah Paling mahal Bila dibandingkan Dengan jahe lainnya Yaitu sekitar 30 ribu rupiah Per kilogramnya Wow Ternyata bisa dijadikan Ini juga ya Bisnis juga tuh ya Itu benar-benar mahal 30 ribuan Per kilonya ya dok Itu modal Sudah disebutin Barusan Nah dok Tadi kalau kita Apa namanya Kalau kita lihat itu dok Jadi akan ada Apa namanya Jahe yang kuning Ada yang merah Ada yang putih Yang bagus Jadi gini Sebenarnya Sat warna itu Yang bagusnya Sat warna nya Di samping Kandungan alkaloid Dari Dalam Tumbuhan ini Yang akan berguna Bagi kesehatan Nah si warna merah Itu sat antioksidannya Itu lebih tinggi memang Dibanding yang warnanya putih Jadi makanya Beberapa mengatakan Beberapa tulisan mengatakan Jahe merah itu lebih bagus Kenapa? Karena dia mengandung Sat warna yang lebih tinggi Dibanding yang warna putih Gitu Tapi kan nanti Ternyata yang jahe merah itu Lumayan pedas dok Ya Ya kan Lumayan apa Panas gitu ya Karena sat yang pedasnya Yang saya bilang tadi Zinggeron Ostrichioricin Paradol Itu lebih tinggi Lebih tinggi itu yang jahe merah Ya Oke Ini kaitan dengan pencernaan nih Kadang-kadang kan orang Kalau rasa perutnya gak enak Lalu ke atas disuruh Minum Wah jahe Dan memang rasanya Memang enak Tapi apakah benar Itu memang ada kaitannya Ya Tapi jangan jawab dulu Nanti kita jawab setelah ini Jangan kemana-mana Tetap dalam wacara Ayo hidup sehat Sampai jumpa di video selanjutnya Ya kita kembali di Ayo hidup sehat Nah tadi kan sempat ditanya tuh sama dokter Vito ya Itu mengenai Kalau ternyata Apa tadi jahe itu Bagus tuh pencernaan Dapat melancarkan pencernaan Tapi kalau ada yang punya Kayak Asam lambung kayak gitu Aman gak tuh dok Jadi gini Jadi gini Memang jahe ini Dia kan hangat Sampai di dalam dia hangat Hangat itu akan merangsang Gerakan dari lambung Nanti gerakan usus Makanya jadi enak Ya Tapi pada orang-orang yang punya sakit Mas Sakit lambungnya Yang sudah berat Yang disebut namanya Sudah terjadi kelainan organik Dinding lambung yang ada perlukaan Jangan Karena ini kan ada rasa pedas Ya Kecuali sakit lambungnya Hanya kelebihan asam lambung Dengan jahe akan lebih enak Nah gitu Berarti faktanya adalah ini Fakta atau mitos Jadi berarti yang namanya Jahe itu bisa melancarkan pencernaan Fakta Fakta Siap Baik dok Bantu pelancarkan pencernaan Kayak jalan tol gitu Jangan kelebihan Nah ini yang berikutnya Hanya orang majangan Jangan lupa Nah kita masih punya mitos dan fakta berikutnya Karena memang ini Fakta atau mitos ini Banyak berenter di masyarakat Banyak yang nanya memang Mengenai jahe ini Jahe ini sudah dikenal dari sejak lama ya Betul sekali Kayaknya di seluruh dapur Mungkin di Indonesia Mungkin di Indonesia Mungkin sering ditemukan ini juga Jahe ini Nah Kalau setelah kita bahas tadi Juga salah satunya Orang percaya bahwa Konsumsi wedang jahe ini Setiap hari dapat mengobati Jerawat Mitos atau fakta Ini fakta Karena jahe itu Punya efek Yang anti peradangan Dan jerawat itu Salah satunya Penyebabnya adalah Inflamasi Peradangan Jadi kalau dia minum Anti peradangan Terus Setiap hari Ya Itu akan Menghambat Timbulnya jerawat Akan mengurangi Jerawat-jerawat itu Tapi Makanan lain juga harus Diatur dong Jangan makan yang berlemak Ya Anda kebanyakan makan kacang Yang tinggi lemak juga Walaupun itu lemak baik Tapi lemak Di sini kan Jerawat itu terjadi Sumbatan dari Bagian dari Keluarnya Si kelenjaran lemak Oh gitu Jadi ingat ya Ini bukan di Olesen di muka Kalau jerawatnya ditempel Untuk menghilangkan Inflamasi Di 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 muka Inflamasi lagi ya Keren banget Inflamasi Itu gimana Kan itu bisa mengurangi Nggak ya dok Bukan begitu Harus minum Dia akan berefek Kalau Anti peradangannya Itu Bahasa keren Inflamasi itu Kalau dia diserap Kedalam darah Banyak yang berada di masyarakat Kalau konsumsi Wedang jahe Itu dapat menurunkan Berat badan dok Fakta atau mitos dok Ini mitos Oh mitos Iya Anda minum jahe Minumnya dicampurin gula Makannya tetap aja Banyak seperti biasa Nggak akan jadi langsing Tapi kalau maunya Minum jahe tanpa makan apa-apa Seminggu mungkin bisa kurus Bukan karena jahenya itu Nah itu bisa Itu bukan karena jahenya Makanannya nggak ada kalorinya Kalorinya sedikit sekali Kurus ya dok Kurusnya tapi bahaya Seperti itu Baik dong Masih ada lagi nih Mengenai jahe nih Wedang jahe katanya Memiliki efek samping Menimbulkan batu empedu Wah ini kan jadi mengkhawatirkan Bagi masyarakat Mitos atau fakta Ini mitos 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 Kenapa Karena batu empedu itu Akan terbentuk Kalau dia produksinya berlebihan Tapi pengeluarannya itu sedikit sekali Contoh Orang yang sama sekali Nggak kemasukan lemak Batu empedunya kan Nggak keluar Itu kan secara refleksi Kantong empedu akan memumpah Kalau diusus kita lewat yang namanya lemak Kalau lewat lemak Dia akan keluar Kalau nggak ada yang lewat sama sekali Dia nggak pernah dipompa keluar kan Nah akibatnya bisa terjadi batu empedu Nah si jahe ini Apakah dia akan memicu terjadinya batu empedu Itu salah Karena jahe ini nggak ada hubungannya dengan si lemak-lemak itu Oh iya iya Baik jadi di mitos ya Jadi jangan takut makan itu ya Nah ini ada tayangan nih dok Ini aneka makan Aneka macam-macam minuman olahan dari jahe Dokter mau yang mana? Nanti kita lihat sama-sama ya Kita lihat tuh Pemirsa Wudang jahe merupakan hidangan sari jahe tradisional Yang berasal dari daerah Jawa Tengah dan Jawa Barat Minuman ini umumnya disajikan selagi hangat atau panas Di musim hujan seperti sekarang ini Minuman hangat dari jahe nampaknya akan sangat cocok untuk menemani Anda bukan? Nah berikut ini aneka minuman berbahan dasar jahe Hasil rangkuman tim Ayo hidup sehat Di urutan pertama ada Wudang Ronde Jika biasanya minuman jahe tidak memiliki isian Maka minuman yang berasal dari Jawa Tengah ini Memiliki isian Ronde atau ketan yang telah direbus Wudang Ronde bisa Anda buat sendiri di rumah Dengan mencampurkan air rebusan jahe bersama gula merah, pandan, dan juga serai Jangan lupa untuk masukkan potongan roti, kacar tanah, dan ronde ke dalam air rebusan jahe Selamat mencoba ya pemirsa Selanjutnya ada Bandrek Bandrek merupakan minuman jahe khas Jawa Barat Yang berbahan dasar jahe dan gula aret Minuman tradisional ini memiliki rasa yang lebih tegas daripada Wudang jahe lainnya Karena terbuat dari air busan jahe yang kental dengan tambahan rempah-rempah lainnya Bandrek biasanya disajikan dengan daging buah kelapa yang setengah tua Anda juga bisa menikmati Bandrek bersama korengan yang hangat Berikutnya ada bajigur Minuman yang sering kita temui di pinggir jalan ini juga merupakan salah satu minuman khas Jawa Barat Bajigur terbuat dari rebusan air jahe, gula merah, dan santan Yang kemudian direbus dengan daun pandan dan sedikit garam Sehingga rasanya manis, bercampur gurih Bajigur umumnya dikonsumsi dengan ubi rebus, pisang rebus, dan kacang rebus sebagai pendampi Terakhir adalah sekoteng Minuman yang juga berasal dari Jawa Tengah ini biasanya dijajakan pada malam hari oleh para pedagang keliling Sajian sekoteng hampir mirip dengan Wudang Ronde Dengan isian kacang tanah, kacang hijau, pacar cina, dan potongan roti Namun, yang membedakan sekoteng dengan Wudang Ronde adalah penambahan susu kental manis di atasnya Sehingga rasa sekoteng lebih manis Dan tentunya sangat cocok dikonsumsi untuk menghangatkan badan di tengah musim hujan seperti sekarang Aduh, kalau saya sih ya, senangnya tuh yang agak modern dikit gitu loh Yang ginger ale gitu, tadi tuh gak ada ya ginger ale tadi ya Apaan tuh? Ada, aduh, minum-minum di cafe-cafe gitu Jadi yang kayak minuman kaleng gitu Jadi pakai, yang ginger ale dong Pakai es batu, eh gitu namanya ginger ale Nah, kalau aku sih dari dulu suka kebalik lagi tuh tadi Antara sekoteng dengan Wudang Ronde Kadang-kadang kebalik, tapi ya pokoknya sama-sama enak sih Sekoteng tuh kasih susu, kalau Wudang Ronde enggak gitu Nah, dokter suka yang mana dok? Saya sebenarnya pilih yang sehat Yang mana tuh dok? Yang paling sehat diantara yang lain Itu Bandrek Karena Bandrek, dia dicampur lagi dengan rempah-rempah Itu antioksidannya dari berbagai rempah-rempah itu tinggi Nah, tapi harus hati-hati Minum Bandrek Mengenai pemakaian gula arennya Gula aren Natural, alamiah Tapi tetap tidak boleh kebanyakan Jadi boleh pakai gula aren, tapi jangan banyak-banyak Terus pendamping dari si Bandrek itu Jangan gorengan tadi Seperti yang tadi dok, ya jangan Jangan gorengan ya Pendampingnya itu lebih baik ubi rebus Benar, itu lebih enak Iya, dan lebih sehat Tapi dok, ini ada pertanyaannya Kak Indra Bekti sebenarnya Katanya ini bisa mempengaruhi grengnya pria Jangan goreng Aku lagi, orang kamu yang mentah dari kandang Gak, gak, gak Yang tanya tadi gak Indra Bekti Benar sekali Benar, karena Karena langsung semangat kan Jadi gimana menungnya itu dok Jadi gaya aja gitu dok Dia kan mengandung arginin Arginin itu salah satu asam amino Yang berefek melebarkan pembuluh darah Melebarkan pembuluh darah itu artinya Aliran darahnya akan lebih terbuka Padahal pria agar lebih greng Itu aliran darah ke kelaminnya itu harus terbuka lebar Nah, si jahe ini akan membuka itu aliran darah Jadi dia akan terasa lebih greng Tapi, jangan minum hanya sekali-sekali Ya harus setiap hari anda minum Karena ini bahan makanan Baik dok, ini Itu akan ngilangin pusing-pusing ya Pusing-pusing dari siapa nih? Bunda Bunda Maksudnya kan, aduh udah lama gak ketemu kan pusing Nah, tapi ini ada fakta mitos juga nih dok Yang meredar bahwa budang jahe itu dapat mengobati sakit kepala Ya Fakta atau mitos? Itu fakta Fakta sekali Kenapa? Karena sakit kepala salah satu faktornya Karena aliran darah ke otak berkurang Ya, padahal dengan mengkonsumsi jahe Ya, darahnya itu akan lebih encer Ya, akan lebih jalannya lebih lancar Kedua, dia punya efek juga menghambat terjadinya pembekuan darah Wow Jadi itu bagus sekali Bagus banget jahe ini ya dok ya Ya Nah, berarti mungkin boleh kasih tips Buat kita ini Gimana caranya untuk Supaya kita bisa mendapatkan Konsumsi jahe ini yang maksimal gitu dok Ya, anda bisa konsumsi jahe dipotong-potong ini Anda rebus sendiri Atau mau beli dari yang sudah seperti ini ekstraksi Ekstraksi juga boleh ya dok Ya, bubuk seperti ini Jadi buatnya kan gampang Ya, betul Ya, tapi kita harus beli dari produsen yang memang ini murni dari jahe Terus, kalau mau dicampur dengan gula Lebih baik dicampurnya dengan kayu manis Hmm, kayu manis juga Kayu manis juga kan banyak efeknya Bagus sekali Ya, kemudian dicampur lagi tadi Seperti bantrek dengan rempah-rempah Tapi diminumlah secara rutin Nah, ini ada satu lagi nih yang ketinggalan Ini titipan pertanyaan dari ibu-ibu dan bapak-bapak di rumah nih Katanya kalau misalkan ini jahe ini bisa menurunkan demam atau panas Mitos atau fakta? Itu mitos Ya, karena kita tahu penyebab seseorang demam itu Sebagian besar itu karena ada proses namanya infeksi Ada bakteri, ada virus, demamnya meningkat Tapi ada lagi demam faktor-faktor lain Tapi kalau yang itu karena peradangan infeksi, virus itu mitos Bahwa jahe akan menurunkan Karena dia tidak akan menurunkan si suhu tubuh Baik dok, terima kasih Tadi saya tahu demam yang bisa hilang dengan jahe Demam panggung Terima kasih dokter Samuel Sudah tahu ini mengenai jahe Nah, selama ini kita sudah tahu nih bahwa jahe ini banyak-banyak fungsinya Seruput dulu Dok, terima kasih banyak dok Kalau begitu dok, sampai ketemu lagi ya dok Sampai ketemu Berikut ini kita masih akan bahas tentang hal yang penting Kita akan kembali saat lagi Jangan kemana-mana tetap dalam acara Ayo hidup sehat Ayo hidup sehat Terima kasih